Intro Madurai Naiti telah berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada hari Kamis 12 Januari 2023. Perjalanan itu guna melakoni laga pertama putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 untuk bersuah dengan Barito Putra di Stadion Demang Lehman, Bajar, Kalimantan Selatan pada hari Sabtu sore 14 Januari 2023. Untuk menjalani laga pekan ke-18 itu, Madurai Naiti memboyong 22 pemain, tiga di antaranya merupakan rekrutan Anyar, yakni penyerang asing Kua Bena Apiah Kubi, target main lokal Taufik Hidayat, dan back lokal Hasim Kipu. Meski masuk komposisi squad untuk hadapi Barito Putra, ketiga pemain tersebut belum diresmikan PT Liga Indonesia Baru sebagai pemain Madurai Naiti per Kamis 12 Januari 2023. General Manager Madurai Naiti Umar Wahdin mengatakan, Taufik, Apiah, dan Kipu sudah didaftarkan. Sekarang ketiganya tinggal menunggu persetujuan akhir dari operator kompetisi. GM asal Pamekasan itu meyakini ketiganya akan diresmikan sebelum kick-off, karena pendaftarannya sudah diproses sebelumnya, sehingga mereka dilibatkan dalam rombongan tersebut. Itu atas dasar rekomendasi dari Coach Fabiola Fundes. Saat sudah resmi, Sabtu ini langsung bisa diturunkan. Prosesnya sudah dari kemarin-kemarinnya. Kami berjuang untuk memfinalkan itu hingga sekarang, kata Umar Wahdin, GM Madurai Naiti. Sementara itu, Taufik sudah tidak sabar ingin jalan direbut bersama Madurai Naiti di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini. Dia berjanji akan berkontribusi untuk meraih target tim berjuruk Laskar Sapi Kerapito. Bu Yung Kurniawan, Syahid Wujtahidi, KTV Sport, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.